Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rokmul Bavar kali ini kita akan sedikit membahas masalah crank atau chainring disini ada punya mas abid sepedanya sudah pakai HT2, kalau punya saya masih BB kotak atau pelor belum di ring, ini disarankan ganti yang ini, harganya kemarin beli sekitar 400 ribuan ini enak banget kalau buat jarak jauh karena ringan buat gue seringan jadi sepedanya juga jadi tambah ringan karena bawah sini berlubang bolong jadi enak banget saran kalau untuk yang mau upgrade sekalian aja beli yang sudah HT2 ini crank sama BBnya sudah sepaket jadi sekaligus belinya kalau beli yang BB kotak nanti nanggung, tapi kalau mau hemat pakai BB kotak dulu nggak masalah, tapi yang sudah yang bering saran dari teman disini pakainya yang HT2 murah, ada yang 380, 400, sampai 600 dan 900 ribu juga ada nanti tergantung Shimano apa Asera atau Altus atau Deure atau Alivio nah ini buat nanjak enak buat jalan datar juga enak buat jalan jalan apapun enak lah ya karena ini model-model kekinian banyak dipakai di MTB-MTB terbaru seperti ini cranknya ini ukurannya 170 untuk stang pedalnya nah monggo buat yang mau upgrade disini juga pakai sprocket yang ukuran besar ini kalau nggak salah 1140 paling besar ini 40 gede banget lumayan gede saran dari mas Habe teman ini juga nggak usah terlalu gede-gede karena nanti juga nggak pakai jadi 36 34 36 sampai 40 itu sudah cukup kalau buat nanjak-nanjak jadi nah ini ada tulisannya 40T kelihatan nggak nih nah 40T 36 22 nah ini sudah cocok buat jalur datar cocok buat jalur nanjak cocok segala medan jadi nggak khawatir lagi kalau diajak goes ke tempat-tempat yang nanjak jangan lupa kalau ini ini kan 9 speed rantainya juga diganti yang 9 speed dan RD-nya juga disesuaikan ini pakai alivio ditambahi lagi godlink karena ini pakai sprocket yang besar agar tidak bertabrakan antara RD ini dengan gigi yang paling besar nah ini murah gogling sekitar 40-50 ribu kalau alivio ini harganya sekitar 300 ribuan sudah dapat baru kalau di sini jadi kalau sprocket harganya sekitar 200 ribuan tergantung merek juga nah ini tips kalau yang ingin upgrade agak murah tapi sudah mendingan terus ganti juga ini pakai yang sudah biring kalau belum biring nanti masih berat atau tidak lancar untuk di quest oke seperti ini untuk FD masih bawaan Shimano lawas atau lama tidak masalah yang penting bisa fungsi buat naik turun yang penting upgrade RD disesuaikan dengan ininya dengan sprocket yang dipunya rantai juga jangan lupa pakai yang 9 speed agar bisa dapat sampai yang paling atas oke terima kasih semoga video kali ini bermanfaat jumpa lagi di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati